Halo adik-adik, wah ada soal matematika yang menarik banget nih. Yuk kita coba kerjain sama-sama ya. Ubahlah kesatuan yang diberikan. Nah adik-adik sebelumnya kita harus tahu dulu nih, tangga satuan berat. Dalam tangga satuan berat ada satuan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dalam tangga satuan berat setiap turun 1 kali kita kalikan dengan 10. Dan setiap naik 1 kali kita bagi 10 ya adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama mengerjakan yang A terlebih dahulu. 14 kilogram 850 gram ditambahkan dengan 25 kilogram 400 gram. Sama dengan titik-titik kilogram titik-titik gram. Yuk adik-adik kita jumlahkan sama-sama ya. Yuk kita jumlahkan dulu nih. 850 gram ditambahkan dengan 400 gram. Yaitu adalah 1250 gram ya adik-adik. Kemudian kita jumlahkan nih. 14 kilogram ditambahkan dengan 25 kilogram. Hasilnya adalah 39 kilogram ya adik-adik. Maka 39 kilogram 1250 gram. Betul. Nah adik-adik 39 kilogram dan 1250 gram ini dapat kita tuliskan 39 kilogram ditambahkan dengan 1250 gram ya adik-adik. Nah adik-adik 1250 gram itu sama dengan 1000 gram ditambah 250 gram. Betul. Nah adik-adik sekarang kita lihat sama-sama nih ya adik-adik. 1000 gram masih bisa kita ubah ke dalam satuan kilogram ya. Yuk kita ubah sama-sama dari satuan gram menjadi satuan kilogram. Nah adik-adik kita lihat yuk dalam tangga satuan berat dari gram ke kilogram naik berapa adik-adik. Betul. Nah adik-adik naik 3 kali ya sehingga kita bagi dengan 1000. Maka 1000 kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 1. Satuannya adalah kilogram ya adik-adik. Maka adik-adik dapat kita tuliskan nih. 39 kilogram ditambahkan 1250 gram dapat kita tuliskan. 39 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 250 gram. Betul. Nah adik-adik disini 39 kilogram ditambah 1 kilogram berapa adik-adik? Betul yaitu 40 kilogram kemudian ditambahkan dengan 250 gram. Sehingga adik-adik dapat kita tuliskan yaitu 40 kilogram 250 gram. Sehingga hasil untuk soal yang A yaitu 40 kilogram 250 gram. Gimana mudah banget kan? Yuk sekarang kita akan mengerjakan yang B sama-sama ya. 3 kilogram ditambahkan dengan 25 hektogram. Kemudian ditambahkan dengan 2 1 per 2 dekagram. Sama dengan titik-titik gram. Nah adik-adik disini dalam satuan hasil itu diminta dalam satuan gram ya adik-adik. Maka 3 kilogram, 25 hektogram, dan 2 1 per 2 dekagram. Kita ubah dulu yuk satuannya menjadi satuan gram. Nah sekarang kita lihat dulu sama-sama ya. 2 1 per 2 dekagram adik-adik. Disini bentuknya pecahan campuran ya. Kita ubah dulu yuk ke bentuk pecahan biasa. Maka penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Maka 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Betul. Sehingga 4 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian penyebutnya tetap 2 ya adik-adik. Sehingga dapat kita tuliskan. 3 kilogram ditambah 25 hektogram ditambahkan dengan 5 per 2 dekagram sama dengan titik-titik gram. Yuk sekarang kita ubah satuannya menjadi gram ya adik-adik. Untuk 3 kilogram terlebih dahulu. Kita lihat nih dalam tangga satuan berat. Dari kilogram ke gram itu turun berapa adik-adik? Betul. Turun 3 kali ya. Sehingga kita kalikan dengan 1.000. Maka 3 kita kalikan dengan 1.000. Hasilnya adalah 3.000. Satuannya adalah gram. Kemudian adik-adik kita ubah sama-sama yuk. 25 hektogram satuannya menjadi gram. Yuk kita lihat dalam tangga satuan berat. Dari hektogram ke gram itu turun berapa adik-adik? Betul. Turun 2 kali ya. Sehingga kita kalikan dengan 100. Maka 25 kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 2.500. Betul. Satuannya adalah gram. Kemudian adik-adik 5 per 2 dekagram. Kita ubah yuk satuannya menjadi gram. Nah dari dekagram ke gram turun berapa adik-adik? Betul. Turun 1 kali ya. Sehingga kita kalikan dengan 10. Maka 5 per 2 kita kalikan dengan 10. Nah adik-adik kita perhatikan sama-sama ya. Di sini angka 10 dan angka 2 sama-sama bisa kita bagi angka 2. Sehingga 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka dapat kita hitung ya adik-adik. Yaitu 5 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 25. Satuannya adalah gram. Betul. Maka dapat kita tuliskan 3.000 gram ditambahkan dengan 2.500 gram ditambahkan dengan 25 gram. Yuk kita hitung sama-sama ya adik-adik. Sehingga hasilnya adalah 5.525. Betul. Sehingga hasil dari 3 kilogram ditambahkan dengan 25 hektogram ditambahkan dengan 2 1 per 2 dekagram. Hasilnya adalah 5.525 gram. Betul. Gimana? Mudah banget kan adik-adik? Tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat belajarnya ya. Tetap semangat belajarnya ya.